Sampai jumpa di video selanjutnya Memang dia tahu dia ria Setelah itu dia sadar Belakangan Bagaimana nasib pahalanya ini Bagaimana nasibnya Maka ini ada khilaf Yang pertama Ya sudah selesai Hilang Hilang pahalanya Karena amalnya Amalnya Bukan amal soleh Dan ini pendapat Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim kenceng Masa lagi ini Rahimahullahu ta'ala Pendapat yang kedua Kalau ta'abat Amalnya diterima Ini pendapat sebagian Ulama Dalilnya apa Firman Allah Dan tidaklah mencegah orang-orang musyrik ini Sedekah mereka diterima oleh Allah Kecuali karena mereka kafir Ya orang musyrik itu Kalau mereka berbuat baik Berbakti sama orang tua Bantu fakir miskin Diterima gak pahalanya Diterima gak pahalanya Oh enggak Karena dia musyrik Ada orang musyrik ini baik Nyantunin anak yatim Nyantunin janda Nyantunin orang susah Orang musyrik Ada pahalanya gak Enggak Karena dia kafir Tidaklah dicegah mereka Untuk diterima Sedekahnya Kecuali karena mereka kafir Tapi kalau dia masuk Islam Itu tadi yang tidak diterima Jadi diterima Ada orang kafir Berbakti sama orang tua Suka bantu tetangga Nyantunin anak yatim Dia meninggal Dia sudah tidak diterima Tapi kemudian Dia masuk Islam Kalau dia masuk Islam Seluruh amalan yang dia kerjakan Sebelum Islam Semuanya Dan jadi pahala Makanya kata Nabi Kepada hakim bin Izam Aslamta alama aslafta min khair ya hakim Kau masuk Islam Dengan membawa seluruh pahala Yang pernah kau lakukan Setelah kau masih musyrik Dia pernah menyumbang Dia pernah ini Pernah bagi makanan Maka dapat pahala Berubah jadi kebaikan Kenapa? Karena dia masuk Islam Dan bertawabat Itu orang musyrik Yang beramal soleh Kalau bertawabat pahalanya Jadi baik Apalagi orang yang sekedar riak Kemudian bertawabat Mudah-mudahan ini yang lebih Baik Mudah-mudahan Kalau ini setengah mati sekali Ini makanya Mendapatnya susah-susah semua Tapi bisa jadi ini yang rojik Kita gak tahu GD ORIGINAL Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!